Yang terhormat, guru kita, Maulana Hadir Putri bin Ali bin Yahya, Roh Is'am Jam'iyah Al-Tarikoh Al-Muqabrah, Nadiah dari Pekalungan. Beliau Bapak, Bupati Pong Rokul, Dokteran Desensi Ipong Diswanyum, beserta Ibu, Tamu Undangan dan Lagut Iswahidi, Bapak Marsikal Pertama TNI Samjurizal SIP M.T. Elhan, dan Rem 081 Jiroksa Jaya Madiun, Bapak Kolonel Infantri Air Sidarta Bishnubra S.E. Kepala Paparulil atau yang wakili, Jajaran Forbunda Kabupaten Monorogo, Ketua DPRD yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ani Suharto Esha, seluruh pimpinan Perguruan Tinggi Sekabupaten Monorogo, seluruh pimpinan Kondok Pesantensi dan Pimpinan Ormas Sekabupaten Monorogo, seluruh pejabat Keselewan 2, 3 Sekabupaten Monorogo, seluruh pembinta Sekabupaten Monorogo, seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, sekabupaten Monorogo yang kami hormati. Alhamdulillah, wujud syukur kita panjatkan jahzat Allah SWT yang telah menjadikan Indonesia sebagai negara kita, yang telah menjadikan negara kita dengan teragaman syukur, agama, istiadat, dan budaya. Dan alhamdulillah lagi keragaman itu bukan alasan untuk menjadi perkecahan, tetapi justru menjadi kekuatan dari bangsa ini. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah menjadikan Indonesia dengan keragaman 746 jenis bahasa yang dipersatukan dengan bahasa Indonesia. Puji syukur bahadran Allah SWT yang telah menjadikan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara. Bahwa Pancasila memang bukan agama, tapi tidak bertentangan dengan agama. Bahwa benar Pancasila bukan satu-satunya jalan, tapi Pancasila bisa menjadi titik temu dari berbagai jalan yang berbeda. Beda agama, beda ras, bahasa, budaya, dan agama, hanya Pancasila yang bisa menyatukan perbedaan tersebut. Puji syukur juga kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah menjadikan semangat nasionalisme ke seluruh anak bangsa sehingga mereka mencintai Indonesia dan oleh karena itu negara kesatuan Republik Indonesia sampai saat ini tetap terjaga. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena hari ini pemerintah Kabupaten Pongrobo dapat menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema memperpongkoh pawasan kebangsaan negara kesatuan Republik Indonesia bersama guru kita Maulana Habib Kutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalungan dan Bupati Ponrobo Bapak Dr. Andris Haji Ipom Oleh karena itu mengawali pembukaan Dialog Kebangsaan ini sejenak mari kita cermati dan bersama-bersama untuk menanamkan semangat nasionalisme kita dengan bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya dimohon kepada para hadirin untuk berdiri dan kepada diri jenis Hiduplah Indonesia Raya Indonesia tanah airku tanah kumpah daraku disanalah aku berdiri jadi handuk ibuku Indonesia kebangsaanku bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsa ku rakyatku semuanya tanganlah jiwanya tanganlah badannya untuk Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka 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 tanahku negeriku yang ku jinta Indonesia Raya merdeka 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 Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka indonesia raya indonesia raya halirin hadirin halirin hadirin halirin hadirin halirin berhatihan berbahagia sehingga LKRI tetap berjaya selamanya. Mohon berkenan Ketua NQI Poneroko, Keputeraan Deskia Yajidi Ancor Agusti, berkenan untuk penelitian. Terima kasih. 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 Faham-faham keagamaan yang menyimpang Yang bisa menciptakan situasi yang geduh di Indonesia ini Ditambah lagi mas media, media sosial yang hidup gencar Sehingga orang yang baik, orang yang benar tidak mau berkata dia diam Maka yang muncul adalah perkataan-perkataan hoak atau hoak Maka lama hoak dan hoak Kalau tidak diantisipasi, didampingi dari perkataan yang benar Maka hoak atau hoak akan seolah-olah menjadi kebenaran Faham ini kita akan melihatkan pencerahan Dari para pakar Yaitu Bapak Dawra Sikpong Fulisoni Dan Ambu Karol Maulana Al-Habib Muhammad Lufi bin Ali bin Yahya Sedikit tentang Bapak Jogjaan Desesi Komunisoli Beliau kita kenal semua adalah Bapak Jogjaan Desesi Komunisoli Ibu Ibu Di Kota Bekara K원 Ada pertemuan Muadaman tasawuf Tingkat internasional Dan beliau Al-Mukar Muralana Al-Hadim Muhammad Lutfi Adalah Dijadikan sentral Orinokh internasional Yang waktu itu Dihadiri dengan Jumlah putusan 46 Negara Dan beliau juga mendapatkan Penghargaan dari perguruan tinggi Di Semarang Beliau adalah fakar Tarikh Pakar sejarah Karena itu menjadi Sangat tepat Saat-saat Indonesia kelihatan gaduh Kita dihadiri Dan Allah yang menentukan Hadirnya disini Bukan karena kita undang untuk berhasil Tapi karena semata-mata Allah Menghadirkan Al-Mukar Al Menjadi tidak bijak Kalau moderator Banyak bicara Karena itu Yang pertama Kita Haturkan Untuk menyampaikan Pikiran-pikiran cemerlangnya Yaitu Bapak Dokter Andes Haji Ipoh Makhlisori Kepada beliau Dipersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Hadratu Bidionya Bidionya tidak lalu Tapi ketika kita rindu diam-diam Tiba-tiba pagi-pagi saya ditirpen oleh Ajuda Bilyo Pak Ipoh Al-Bip Lutfi Dalam orang-orang Bidionya mengadiri acara Dilanung Iswati Berkenan Malumilii Anaknya Namanya Ipoh Makhlisani Alhamdulillah Terima kasih Bagus Ini Membuktikan Bahwa doa kita Kerinduan kita Untuk Bisa Menawuhkan Bilyo ke Pondorogo Itu Didengar Dan digaburkan Ya Allah Semuanya Jadi Rasanya Kalau pagi ini Saya Dijajarkan Menjadi Pondi Jawa Itu Keliru Ya Jadi Mungkin saya hanya Menjadi pengantar saja Walaupun tadi Dokter Mahaludri Dan pak Dokter Suyuti Sudah Memberikan pengantar Yang cukup baik Jadi saya Pengantarnya Itu juga Singkat Mohamed Singkat Mohamed Bapak Ibu Kesimpulannya Sekalian Pak Danlan Pak Andan Lanut Ini kita Terima kasih Sama Andan Lanut Karena Beliau Yang Sesungguh Yang Habis Habis Hadir Di Lanut Ismail Di Nanti Malam Dalam Rangka Hari Tahun Ini Dalam Selamat Hari Bapak Ibu Bapak Ibu Saya Berpikir Dan Berusaha Dengan Orayai Yang Sahabat Sahabat Soh Hibui Huat Jadi Huat Itu Sehari Sudah Menjadi Santapan Sekali Hari Dan Kita Sulit Membedakan Siap Mana Yang Benar Yang Mana Yang Salah Mana Yang Seolah Olah Benar Yang Mana Yang Seolah Olah Salah Karena Menghadapi Itu Semua Saya Rasa Keimanan Dan Ketakwaan Itu Menjadi Sesuatu Yang Penting Yang Kedua Pemahaman Kita Terhadap Bagaimana Berbangsa Itu Sesuatu Yang Sangat Penting Juga Boleh Karena Itu Beliau Apim Ini Sesungguh Penjaga Negeri Ini Beliau Benutfi Benayah Yang Ini Sesungguhnya Penjaga Indonesia Beliau Tidak Hanya Seorang Ahli Kolekoh Beliau Tidak Hanya Seorang Krois Am Jamiah Ahli Kolekoh Tapi Beliau Dalam Perjalanan Hidupnya Dari Kecil Hingga Sekarang Tidak Lepas Dari Sejarah Perjualan Bangsa Beliau Sejak Masih Anak Mengikuti Abahnya Berpindah Kota Dari Satu Tempat Ketempat Lain Terutama Di Jawa Barat Dan Ketika Itu Masih Gencar Gencar Oleh Beliau Sampai Dengan Ini Tentu Tidak Mudah Itu Beliau Harus Tumpuh Dari Satu Tempat Ketempat Lain Dari Satu Waktu Kewaktian Lain Yang Cukup Panjang Dan Alhamdulillah Sampai Dengan Ini Diberikan Kekuatan Kesehatan Allah Mudah Mudah Selalu Panjang Umur Selamat Amin Amin Karena Sungguh Sesuatu Yang Tepat Ketika Pada Jaman Seperti Sekarang Ini Kita Terus Menerus Mengingatkan Diri Kita Dan Semuanya Bahwa NKRI Ini Sesuatu Yang Sudah Final Bagi Indonesia NKRI Ini Sesuatu Yang Sudah Merupakan Angkau Mati Tidak Perlu Lagi Kita Diskusikan Tapi Yang Paling Penting Bagaimana Kita Menjaga Dan Memelihara Hati Dan Diri Kita Masing-masing Untuk Tetap Berjuang Menegakkan Negara Kesatuan Dari Indonesia Dengan Segala Macam Akibut Akibut Dan Perbedaannya Karena Ternyata Dari Indonesia Bahwa Perbedaan Itu Nyata Ada Adis Sudah Disampaikan Berbagai Sungguh Bangsa Hadir Dan Lahir Di Indonesia Berbagai Bahasa Ada Di Indonesia Tetapi Alhamdulillah Allah Masih Menjagakan Kita Kita Masih Kita Bersatu Seperti Sekarang Ini Kebetulan Jika Pada Hari Ini Provinsi Jawa Timur Genap Berusia 72 Tahun Dan Kita Peringati Pagi Tadi Saya Menjadi Inspektor Upacara Mewakili Gubernur Jawa Timur Untuk Memperingati Hari Jati Provinsi Jawa Timur Jawa Timur Alhamdulillah Dan Pada Pagihan Ini Sesungguhnya Bukulanya Sekali Yang Ingin Hadir Tetapi Karena Tempat Dan Waktu Yang Terbatas Maka Kita Hanya Mengundang Beberapa Tokoh Masalah Yang Hadir Pada Siang Hari Ini Dapat Saya Sampaikan Adalah Seluruh Polo Yai Polarin Ulama Di Kalbangan Ponorogo Dari Berbagai Kalangan Tokoh Masyarakat Para Pejabat Torbinda Pejabat Delinguan Kalbangan Ponorogo Tiga Mila Jadi Pak Cama Pak Darmil Pak Kepones Insyaallah 21 Kecapatan Semuanya Hadir Di Tengah Nah Alhamdulillah Alhamdulillah Selama ini Kondusif Hampir Tidak ada Sesuatu Pergerakan Yang berarti Ada Desekan Semuanya Desekan itu Bisa Kita Musalahkan Menjadi Sesuatu Yang Baik Dan Kondusif Disampil Itu Ada Disini Beberapa Beliau Lektor Perguruan Tinggi Sekalian Ada Ibu Siti Mariam Lektor Iayan Gawoteng Monorogo Jadi Lektornya Ibu Di sini Di sini Di saat itu Yang mempersiapkan Acara ini Menjadi Pilihan Ini adalah Teman-Teman Teman-Teman Sahabat-Sahabat Ansor Dan RMI RMI Ini Bersama Menjadi Panitia Karena Berharap Tanggal 7 November Dalam rangka Puncak Hari Santri Yang akan Dilaksanakan Di Pantorogo Dapat Dirauni Kembali Oleh Beliau Maksudnya Tepuk tangan Setuju Dan Tepuk tangannya Masih sedikit Berarti Harapannya Enggak besar 7 November Itu hari Selasa Malam Rabu Puncak Peringatan Hari Santri Di Kampang Monorogo Saya rasa Atas Kampang Masih Masih Pantorogo Saya Menyampaikan Terima kasih Banyak Terima kasih Panjirinan Berkenan Rauh Di Pantorogo Luar biasa Ini Menjadi Apa namanya Penyejuk Bagi Kami semua Dan Saya yang Maling Bahagap Karena Pertama kali Di Pantorogo Dilarui Abed Bukki Sekarang ini Kita Bukan Menjadi Pantorogo Bukki Saya Ikut Bangga Sekali Dan Alhamdulillah Terima kasih Pantorogo Ya Kalau Bukan Maskal Pertama Salusun Rizal Antara lain Abed Budki Bisa Lalu Di Panjirinan Mudah-mudahan Ini Ini Bukan Yang Terakhir Tapi Abed Budki Bisa Setiap Bulan Ini Alhamdulillah Amin Berbelewatan Yang Gampang Saya Sampaikan Ini Sekitar Pengantar Jadi Saya Tidak Pada Posisi Menjadi Nara Sumber Karena Nara Sumbernya Hari ini Hanya Satu Atau Krimat Siti Krimat Satu Yaitu Maulana Muhammad Abed Budki Bin Ali Bin Yaitu Makas Bangun Dan Bok Bila Wonton Alaksanaan Acara Ini Atau Tumpan Apa Saya Yang Berkenan Di Bila Bila Tumpan Soh Selah Bawa Nantun Bila Nyur Tak Nese Samudera Malah Sama Bila Tumpan Banyak Kayak Wargita Lain Kayak Klik Klik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wa Alegum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh Demikian Pela disampaikan oleh Bapak Daudandes Haji Ipong Mofurisori Menurutnya wawasan Kebangsaan Sikap kelompok ingin beras dindam Perjuangan perolahan Dan kelompok makin kuat Maka perlu kesadaran Membangun Kebangsaan Indonesia Yang anggung lewat 4 pilar Yang sering disingkat Oleh teman-teman Angsor dan Bidnu 1. Pancasila 2. BDK Tenggalka 3. NKRI Dan 4. Undang-Undang Dasar 45 Sehingga mohon maaf Kalau susunannya seperti itu Terpaksa singkatannya berbunyi BB Tepuk tangannya mana? Kemudian akan kita dengarkan Selanjutnya Dari Undang-Undang Iswak Yubi Madiun Yang akan disampaikan Oleh Marsikal pertama TNI Bapak Samusul Riza Kepada beliau Ijin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang sangat kami hormati Kami memuliakan Bapak Mawana Habib Bin Ali bin Yahya Yang kami hormati Bapak Bupati Ponorogo Yang kami hormati Bapak dan Brem Bapak Bapak dan Ibu sekalian Yang kami hormati Dan kami memuliakan Puji syukur Pertama-tama Kami memanjakan Kami bapak Allah SWT Pada kesempatan yang mulia ini Saya Berada di tengah-tengah Bapak Bapak dan Ibu sekalian Di Kota Ponorogo Saya kenal dengan beliau Bapak Bupati Belum lama Karena memang juga saya Baru Menuduki jabatan Sebagai komandan kami Biswalidi Pada bulan Agustus yang lalu Tapi ini merupakan Satu kesempatan yang Sangat terhormat Bagi kami Untuk Duduk berada Di tengah-tengah Bapak Bupati Sekali ini Sungguh hari-hari Yang memperhagiakan Bagi saya Dalam kesempatan ini Karena Ya Alhamdulillah Dari sudah disampaikan Bapak Bupati Kami Mendapatkan Barokah Barokah Bahwa Bapak Habib Berkenan Hadir Memenuhi undangan kami Di Lalu Iswahudi Dalam acara Nanti Malam Yang akan kita Senggarakan Di Lalu Iswahudi Untuk itu juga Pada kesempatan yang mulia Saya juga mengundang Kepada Bapak Bapak dan Ibu Sekali yang akan di sini Untuk berkenan Hadir nanti malam Pukul 20.00 Di lapangan Gambiran Lalu Iswahudi Pada kesempatan Pagi yang baik ini Terkait dengan tema Kebangsaan Yang diangkat oleh Bapak Bupati Pada kesempatan Kehadiran Habib Di Ponorogo Kami Mohon izin Ini Pak Dandrem Juga Pak Jadi Polres Paling tidak mewakili TNI dan Polri Sebagai aparat Penegra Hukum Khususnya Dan juga kami di TNI Melihat memang Keprihatinan Yang ada Dan Terkait dengan situasi Yang Berkembang Saat ini Kami Bahwa TNI Diberada Di pada posisi Sebagai alat Pertahanan Dan juga polisi Yang keamanan Tentu tidak Berdiri sendiri-sendiri Terpisah satu sama lain Dengan masyarakat Kehadiran kami Di sini Bersama Pak Bupati Pak Habib Ini merupakan satu Kesatuan Yang tidak dapat Terpisahkan Perjuangan kita Dalam rangka Berdirinya NKRI Kemudian Mempertahankan Dan membangun NKRI Hingga saat ini Merupakan Upaya Kesama Yang kita lakukan Sejak dulu Dan itu Merupakan satu Yang tidak bisa Kita Besarkan Bapak Bapak Dan Ibu-ibu Sekalian Bahwa Nilai-nilai Kebangsaan Yang kita Miliki Di Pancasila Tentu ini Ini merupakan Yang mengakar Dari budaya Yang ada Dari bangsa kita Sehingga Kami dari TNT Sangat Berharap Bahwa Nilai-nilai tersebut Bisa kita jaga Dan kita Pertahankan Sebagai sebuah Identitas Bangsa kita Yang tidak akan Bungkul Saya punya pengalaman Juga di luar Tinggal Sebelum Bertugas di sini Sekalipun Bangsa Eropa Yang mungkin Sudah Tidak Melihat Sisi Perbedaan Batas Negara Bahwa Mereka ingin Bersatu-satu Sama lain Tetapi Identitas itu Penting Bagi suatu Bangsa Sehingga Kita Sebagai Bangsa Yang memang Baru Berdiri 72 tahun Yang lalu Kiranya Penting Untuk tetap Mempertahankan Identitas tersebut Dalam Empat Pilar Kebangsaan Tersebut Bapak Bapak Dan Ibu-ibu Sekalian Saya Tidak akan Berpanjang Lebar Karena Saya mungkin Belum ada Apa-apanya Dibandingkan Habib Tentu Kita akan Mendengarkan Penjelasan Yang lebih Dalam Tentang Bagaimana Kebangsaan Itu Menurut Pandangan Beliau Dengan latar Belakang Pengalaman Dan lain-lain Dibandingkan Kami Yang baru Kemarin Untuk Itu Saya tidak Lepas Yang Lebar Mari kita Bersama-sama Mengikuti Apa yang Disampaikan Oleh Habib Bersama-sama Untuk kita Simak Terima Kasih Atas Kesempatan Yang Dibandingkan Pak Bupati Dibada Kesempatan Siang Hari ini Semoga Pertemuan ini Mendapatkan Manfaat Bagi kita Sekalian Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Baru Saya Sampaikan Tanpa Ada Tendensi Apa-apa Pak Dan Ren Itu Namanya El Sidarta Wisnu Graha Yang Terus Dipapar Nama Adalah Sidarta Wisnu G Beliau itu Tadi saya ketemu Sudah Selamat Tadi Bapak Beliau Jawab Selamat Ibu Ternyata Beliau adalah Islam Minta Dan Mama itu Seolah-olah Kelahiran Di Kuluban Ternyata Beliau Dilahirkan Di Pak Suluhan Jawa Ibu Jadi Kota Santre Jadi Boleh saja Namanya Wisnu Sedata Tapi Santre Egoisme Dan Kebencian Itu Harus Dibilangkan Kesetia Kawanan Dan Solidaritas Harus Dirajuk Karena Bangsa Indonesia Dibangun Oleh Para Pendahul Kita Atas Kemajukan Dan Keberagaman Yang Ada Bagaimana Kita Menghilangkan Ibu Semua Dan Kebencian Bagaimana Kita Harus Merajuk Kesetia Kawanan Dan Solidaritas Kita Ingatkan Bersama Fikiran Fikiran Cemerlang Yang Dibimbing Oleh Wahid Ilahi Yang Disampaikan Oleh Al-Karam Maulana Habib Luthi Bin Ali Bin Yahya Kepada Beliau Dipersilakan Semuanya Semuanya Tiga Kami Allahu Zaliyah Muhammad Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumser 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 Hahu Al-Masihah Buh Al- Al- Hush Kami Ad Al- Habib Ilam Al- Al- Ad Al- 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 Terima kasih 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 Selain Terima kasih 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 Terima kasih